Itu enggak, pas Pegi jawab, demi Allah, demi Rasulullah, saya enggak melakukan kejahatan seperti itu. Saya juga sadar, saya itu anaknya orang miskin. Ibu Pegi Setiawan, pelaku yang diduga otak pembunuhan kasus Vina dan Eki masih meyakini, putranya tidak terlibat dalam kasus ini 8 tahun silam. Kartini menyebut, Pegi Setiawan tidak berada di Cirebon 8 tahun silam saat Vina dan Eki tewas secara tragis akibat penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan geng motor. Bahkan, saat rumahnya digeledah polisi 8 tahun silam, putranya tidak berada di rumah. Anak saya itu tidak bersalah, walaupun polisi bersikir kekeras bahwa anak saya pelaku utama. Tapi saya bersikir kekeras juga, saya, anak saya bukan pelaku utama karena itu memang bukan anak saya. Dan di tahun itu? Di tahun itu, anak saya pun lagi bekerja di Bandung. Nah, waktu penggerbukan 2016 juga anak saya tidak ada di tempat. Lagi masih kerja di Bandung. Alhamdulillah. Nah, pas penggerbukan sekarang pun anak saya lagi ngecek di Bandung juga. Sementara saat menggeledah rumah Pegi Setiawan, usai berhasil menangkapnya, polisi meyakini penangkapan dan penggeledahan sudah sesuai prosedur. Sejumlah barang bukti pun diamankan oleh polisi, seperti ijazah, raport, foto yang berkaitan dengan Pegi Setiawan. Penangkapan ini memiliki kabir dugaan adanya salah tangkap itu? Kami mohon doa daripada masyarakat banyak, tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap? Insya Allah. Keluarga Vina mengapresiasi kinerja polisi yang berhasil menangkap salah satu otak pembunuhan Vina, Pegi Setiawan. Namun, keluarga juga menilai jika proses penangkapan Pegi yang sudah menjadi buronan polisi selama 8 tahun terjadi sangat cepat setelah kasus ini kembali mencuat. Keluarga itu rasa syukur, bahagia, dan ucapan yang terima kasih. Namun, tentunya kami juga tidak bisa menyampaikan hal-hal yang tidak baik ya. Perihal Cisah-Cisah di belakang menyatakan itu salah tangkap, salah tangkap gitu. Kalau bahagia ya bahagia dan senang gitu. Cuma ya jadi pertanyaan kami ini kok cepat gitu. Ternyata cepat gitu ya ditangkapnya gitu mbak. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon meliput bagaimana proses rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 8 tahun silam menjadi perhatian warga. Tujuh tersangka diduga pelaku pembunuh Vina dihadirkan untuk melakukan reka adegan di tiga lokasi penganiayaan, pembunuhan, hingga jasad Vina dan Eki ditemukan. Namun proses rekonstruksi sempat dihentikan karena tujuh tersangka menolak reka ulang adegan. Proses pendidikan yang sedang kita rekonstruksikan ya, cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan makanya kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran-perganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan perterangan arah tersangka yang baru ini kan. Tapi di awal pemeriksaan kan kita sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan berhadap saksi-saksi. Kini, proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali diusut polisi karena pelaku utama kasus ini masih buron. Satu pelaku Pegi Setiawan berhasil ditangkap. Tersisa, Andi dan Dani. Dua pelaku yang sudah menjadi buronan polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Usai Pegi Setiawan alias Perong menjadi tersangka otak pembunuhan Vina dan Eki. Bagaimana dengan pengejaran dua buron pembunuh Vina lainnya? Kita bahas bersama dengan kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, dan juga ada pengamat kepolisian ISS Bambang Rukminto. Kami juga masih menunggu kuasa hukum Pegi untuk bergabung. Kami ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, sudah ada satu dari tiga DPO yang ditangkap. Kalau Pak Bambang mencermatinya seperti apa? Ya, apa yang dilakukan Pemuda Jawa Barat ini layak diapresiasi. Karena sedemikian cepat setelah viral, Pegi ini yang sudah ditersangkakan selama delapan tahun sekiranya ditangkap. Meskipun juga akhirnya memunculkan kejanggalan-kejanggalan. Itu yang harus menjadi catatan juga dan menjadi perhatian semua pihak terkait. Makanya terkait dengan pemeriksaan Pegi ini juga harus ada pengawas baik internal maupun eksternal agar tidak berkembang isu-isu bahwa nanti muncul ada intimidasi, terus kekerasan untuk memaksa tersangka itu membuat pengakuan-pengakuan yang tidak semestinya. Nah, seperti itu. Karena di masyarakat sudah berkembang polemik terkait dengan kasus ini. Oke, Pak Bambang sempat menyinggung juga soal adanya kejanggalan. Kalau yang dari catatan Pak Bambang, kejanggalannya apa aja Pak? Ya, mengapa delapan tahun tidak ditangkap? Itu salah satu muncul pernyataan dari Polda karena ada BAP yang dicabut dari delapan tersangka yang lainnya. Ini menjadi aneh. Artinya untuk mentersangkakan seseorang itu harus mendapatkan penyidik, harus mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Bukan hanya sekedar dari pengakuan, apalagi ini pengakuan saksi atau apalagi ini pengakuan dari tersangka delapan orang itu. Makanya kalau kemudian itu dicabut, penyidik memiliki bukti-bukti yang kuat seharusnya proses itu tetap berjalan. Tapi faktanya tidak. Selama delapan tahun dengan alasan BAP dicabut, proses itu kemudian berhenti. Ini yang menjadi janggal. Artinya penyidik hanya lebih mengutamakan pengakuan dari tersangka yang lain. Padahal bobot dari pengakuan seorang yang ditersangkakan, ini tentu sangat lemah sekali. Apalagi kemudian muncul isu ada intimidasi, terus kekerasan untuk mengejar pengakuan. Di kepolisian yang modern tentu ketika sebelum menersangkakan seseorang, itu harus melakukan penelidikan yang komprehensif dan didasari dengan scientific crime investigation. Artinya semua bukti-bukti itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa terkait dengan otopsi, kemudian terkait dengan forensik maupun yang lainnya. Nah, muncul juga pernyataan bahwa tersangka yang satu orang yang ditangkap ini, DPO ini juga melakukan kekerasan seksual. Apa buktinya? Seperti itu, itu semua harus dijelaskan oleh penyidik agar tidak muncul asumsi-asumsi kemana-mana seperti itu. Sekarang saya mau ke Mbak Dewi Intan, kuasa hukum dari Vina. Mbak Intan, kalau melihatnya sudah ada satu dari tiga DPO yang ditangkap sejauh ini, dari keluarga menanggapinya seperti apa Mbak? Ya, halo. Selamat sore. Tim kuasa hukum dan keluarga tentu sangat mengapresiasi kepada pihak kepolisian yang sudah cepat tanggap sekali dalam proses ini. Meskipun kami tim kuasa hukum masih minim sekali informasi tentang satu DPO yang sudah tertangkap, namun kami memberikan ruang, memberikan ruang kepada pihak kepolisian agar semua datanya valid, jadi semua berita-berita yang di luar itu bisa terpatahkan gitu, seperti itu. Oke, artinya juga masih menyoroti soal kurang transparansinya dari pihak kepolisikan? Betul, betul. Kami sejak awal sangat mengharapkan transparansi dari pihak kepolisian bahwa jangan sampai karena ini berlalu tarut menjadi cerita-cerita baru di masyarakat yang akhirnya nanti mendistrik pihak kepolisian juga untuk kasus ini gitu loh. Jadi kami mohon kalau memang sudah ada prosesnya, sudah berjalan sampai di mana prosesnya itu semua dikeluarkan informasinya kepada masyarakat dan kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ini sudah menjadi konsumsi publik. Jadi publik dan masyarakat terus-terus menunggu akhirnya karena terlalu ramah dan berlarut-larut, jadi muncullah spekulasi-spekulasi dan cerita-cerita yang seperti sekarang ini, seperti itu. Oke, saya mau kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, informasinya kan sebenarnya dari 2016 Peggy sudah digeledah rumahnya. Posisinya saat itu di Bandung dan saat ini Penangpan juga di Bandung. Kalau Pak Bambang ngeliatnya, sebenarnya apa yang terjadi sampai butuh 8 tahun untuk menangkap Peggy, padahal di kota yang sama? Ya, ini menjadi aneh. Artinya asumsi yang muncul kan, Peggy ini dipaksakan untuk ditersangkakan seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Makanya ketika BAP tadi dari kesaksian 8 orang tadi dicabut, polisi akhirnya kelabakan sendiri. Konstruksi peristiwa yang dibangun terkait dengan mentersangkakan Peggy ini roboh ketika BAP itu dicabut. Makanya polisi harus benar-benar transparan lah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi 8 tahun yang lalu. Makanya saya mendorong untuk dipropam Mabes Polri untuk turun juga melakukan audit investigasi terkait apa yang terjadi 8 tahun yang lalu. Mengapa yang orang yang sudah ditersangkakan, rumahnya sudah digeledah, kemudian tidak bisa ditangkap? Itu kan akan muncul pertanyaan seperti itu juga di masyarakat. Makanya kita mendukung apa yang dikerjakan Polri saat ini. Tetapi apa yang terjadi 8 tahun yang lalu itu juga harus dijelaskan. Jangan sampai PR masa lalu itu menjadi beban Polri yang sekarang. Saya sangat prihatin sekali kepada kawan-kawan di kepolisian saat ini. Karena PR-PR yang tidak diselesaikan secara tuntas 8 tahun yang lalu sekarang menjadi beban kawan-kawan di Polda Jawa Barat seperti itu. Makanya dan jangan sampai juga sekarang ini memunculkan masalah baru kalau tidak dibuka secara transparan seperti itu. Oke, lalu apakah 2 DPO ini bisa ditangkap lebih cepat lewat PEGI? Pak Bambang nanti kita bahas lagi usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Akan kami lanjutkan dialog terkait penangkapan 1 DPO di kasus VINA. Masih bersama kami ada kuasa hukum VINA, Mbak Dewi Intan dan juga pengamat kepolisian ISES Pak Bambang Ruhminto. Saya mau ke Mbak Intan dulu. Mbak Intan, soal sosok PEGI yang ditangkap oleh polisi terakhir. Kalau keluarga sebenarnya mengenal sosok PEGI dan pernah berkomunikasi? Dari pihak keluarga tidak ada sama sekali mengenal sosok PEGI yang sejak awal diceritakan sampai DPO, 1 DPO hari ini gitu loh. Kemarin sampai hari ini gitu loh. Kami sama sekali tidak mengenal dan pihak keluarga pun tidak mengenal. Oke, tapi kalau terkait kan kalau di masyarakat ada keraguan juga soal sosok DPO yang ditangkap begitu juga dengan dua orang yang masih buron. Apakah dari keluarga punya keraguan yang sama? Tidak ada, sebenarnya kami mempercayakan kepada pihak kepolisian pasti pihak kepolisian sudah sangat bekerja dengan hati-hati gitu. Tapi namun gini, kenapa jadi spekulasi-spekulasi seperti ini meluas dan melebar kemana-mana? Karena ya itu, tidak ada transparansi dari pihak kepolisian. Karena masyarakat terus menunggu dan menunggu siapa DPO yang sudah tertangkap ini dan identitasnya seperti apa. Apakah sama ataukah selama ini yang dipikir masyarakat itu salah gitu loh. Jadi ya jawabannya hanya satu, dari pihak kepolisian harus segera memberikan informasi tentang satu DPO ini gitu loh. Oke, menyerahkan seluruhnya ke pihak kepolisian atau juga dari pihak keluarga? Mengumpulkan informasi juga untuk mempercepat proses ini, Mbak Intan? Karena kami sama sekali tidak mengenal pihak keluarga, sama sekali tidak mengenal para pelaku. Jadi ya kami menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian tentu. Oke, saya beralih ke Pak Bambang. Pak Bambang, dengan sudah ditangkapnya Peggy, apakah Peggy bisa jadi pintu masuk untuk pengejaran dua DPO lagi untuk mempercepat penangkapan Pak Bambang? Kalau Peggy ini benar-benar pelaku, tentunya bisa menjadi pintu masuk. Cuma permasalahannya, apakah benar Peggy ini pelaku? Karena lagi-lagi ini kan terkait dengan kesaksian-kesaksian, saksian-kesaksian dari para tersangka yang lainnya. Kalau kemudian, tambahan lagi, apa sih peran Peggy dalam kasus ini? Pernah sempat muncul pernyataan bahwa Peggy ini adalah otak dari peristiwa tersebut. Kemudian Peggy ini juga melakukan kekerasan seksual pada korban, misalnya seperti itu. Ini semua kan harus dibuktikan. Ada bukti-bukti konkret yang dikemukakan oleh kepolisian. Apa misalnya hasil forensik, hasil otopsi, semuanya harus dijelaskan posisi Peggy ini di mana. Kalau hanya sekedar pengakuan-pengakuan, ini tentu sangat lemah sekali. Apalagi BAP yang memberikan kesaksian ini dicabut. Jadi dasar mentersangkakan Peggy ini apa? Makanya ini yang harus-harus segera dikemukakan oleh kepolisian. Jangan sampai mengulang lagi kesalahan, asumsi yang muncul di masyarakat terkait dengan terpidana saka-ata, misalnya. Yang merasa diintimidasi dan sebagainya. Jangan sampai ini nanti berlarut-larut, Peggy ini pun juga diberlakukan sama, misalnya dengan intimidasi, dengan yang lain-lainnya. Yang membuat pengakuan-pengakuan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh dia. Ini kan jadi kesalahan kepolisian. Jangan-jangan ada aktor lain yang melakukan pembunuhan seperti itu. Makanya semuanya harus segera disampaikan oleh kepolisian. Pak Bambang, ini kan kasusnya 8 tahun sudah berjalan. Kemudian ada benang kusut juga lah. Misalnya dengan sudah ditangkapnya Peggy. Tapi kemudian ada narapidana juga yang membantah kalau mereka terlibat. Kemudian juga ada yang soal penggantian BAP dan lain-lain. Menurut Pak Bambang, apa yang harus dilakukan oleh polisi sebenarnya untuk mengurai benang kusut tadi? Harus kepolisian ya, tadi sama seperti mbak pengacara tadi. Semuanya harus segera disampaikan secara cepat dan transparan. Dan tidak hanya itu saja, harus ada lembaga lain yang memverifikasi dan pernyataan kepolisian. Dan misalnya pengawas Komponas, kemudian ada Komnasam. Untuk internal ada di Propam yang harusnya juga turun melakukan audit investigasi. Apa yang sudah terjadi 8 tahun yang lalu? Bukti-bukti yang gelar saja bukti-bukti yang ada. Bukan hanya pengakuan-pengakuan. Kalau bukti-bukti itu ada, misalnya ada sperma, mohon maaf, sperma Peggy ini di tubuh korban. Ya bisa saja Peggy ini pelaku dari kekerasan seksual yang terjadi, misalnya seperti itu. Atau ada bercak darah di baju tersangka. Itu bisa dikemukakan. Kalau semuanya hanya bukti-bukti itu hanya tidak ada dan tidak dikemukakan, jadi masyarakat akan berasumsi kemana-mana. Apalagi berdasarkan hanya sekedar kesaksian pengakuan dari terdakwa, terpidana. Saksi awal yang tadi sempat disampaikan di Kompas, ada dua saksi kunci yang sebenarnya belum pernah dihadirkan di pengadilan. Itu kan menjadi pertanyaan lagi di masyarakat, kemana mereka? Kenapa tidak dihadirkan di pengadilan? Dua saksi kunci tadi. Oke, Bapak Mas, saya beralih lagi ke Mbak Intan. Mbak Intan, soal dua orang yang masih buron lagi. Pasca Peggy sudah ditangkap, apakah juga polisi sudah ada komunikasi menyampaikan update pengejaran dua buron lagi sudah sampai mana? Belum ada Mbak, belum ada. Bahkan ya, jangankan ke dua DPO lainnya, satu DPO yang sudah tertangkap pun kami masih minim informasi, gitu loh. Jadi ya, tapi tetap kami memberikan ruang kepada pihak kepolisian, jangan sampai kami dan masyarakat mendistrik pihak kepolisian dalam penyelidikan ini. Jadi ya, kami minta harapkan segera pihak kepolisian memberikan informasi itu, sehingga benang kusut, akhirnya asumsi-asumsi masyarakat semua terpatahkan, gitu loh, oleh pihak kepolisian yang sudah memberikan informasi tentang satu DPO ini. Apakah betul DPO ini yang dianggap selama ini delapan tahun buron, ataukah salah, seperti itu. Oke, Mbak Intan, kalau misalnya soal dua saksi kunci, kan kalau dari ayah Anda dari Eki bilang sudah ada komunikasi sebenarnya dengan dua saksi kunci, apakah saat itu juga sebenarnya pihak keluarga ada komunikasi dengan dua saksi kunci, atau semuanya dilakukan bersama dengan keluarganya Eki? Belum ada, belum ada informasi tentang dua saksi kunci tersebut, mungkin ke keluarganya Eki saja, gitu. Tapi ke keluarga kami dan tipkuasa hukum belum ada. Oke, untuk mempercepat proses ini artinya catatan dari pihak keluarga, apa saja Mbak Intan? Ya catatannya itu tadi, kembali lagi segera pihak kepolisian, kan kami keluarga almarhum Vina sudah mempunyai kuasa hukum, silahkan pihak kepolisian jika butuh apa informasi, ya segeralah kita saling bertukar informasi, gitu. Jangan menutup informasi, jangan menutup juga jalan, gitu kan. Akhirnya jadi kita bisa saling bekerja sama, apakah yang dibutuhkan pihak kepolisian, apakah yang dibutuhkan tim kuasa hukum, seperti itu. Agar prosesnya segera terungkap, dan segera mendapatkan keadilan kasus ini tidak berlarut-larut, dan tidak berasumsi-berasumsi seperti yang sekarang ini, seperti itu. Oke, terakhir saya mau ke Pak Bambang. Pak Bambang, soal dua saksi kunci tadi yang ternyata tidak dihadirkan di persidangan. Sekarang, untuk mempercepat penanganannya, apa yang harus dilakukan oleh polisi soal dua saksi kunci ini, Pak Bambang? Ya, dua saksi kunci ini segera dihadirkan oleh kepolisian, gitu loh. Kalau kita melihat kasus ini dari awal, ini ramai karena muncul kearifan lokal dalam tanda kutip ya, ketika yang ada yang mengaku kerasukan arwah vina, kemudian memberikan kesaksian-kesaksian seperti itu, dan kemudian dari awal kasus yang disemula kecelakaan tugas, kemudian menjadi pembunuhan, pembunuhan bersama-sama seperti itu. Ini kan harus ditumpaskan oleh kepolisian. Kepolisian tentunya tidak bisa memaksakan pola-pola seperti kearifan lokal tadi untuk dijadikan bukti-bukti ilmiah, gitu loh. Ini sangat-sangat naif sekali, gitu loh. Lembaga pendidikan ilmu kepolisian jadi hilang ketika itu dijadikan basis untuk penyelidikan maupun penyelidikan sebuah kasus pembunuhan, gitu. Makanya semuanya harus dibuktikan secara ilmiah, melalui scientific crime investigation tadi, gitu. Otopsi, terforensi, dan lain-lain itu harus digilir, digilir, ditemukakan oleh masyarakat. Jangan hanya sekedar mengejar popularisme saja, bahwa ini ada pembunuhan bersama-sama, ada pemerkosaan, semua masyarakat mendukung, semua yang harus ditangkap. Tapi fakta-faktanya tidak demikian. Proses hukum itu harus untuk mencari keadilan, bukan hanya sekedar menjalankan prosedur saja. Ini yang harus menjadi mindset di penegak hukum kita. Ini seperti itu. Oke. Pak Bambang, terima kasih banyak. Kita tunggu apa langkah polisi untuk menjamin transparansi kasus ini. Terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISAS, kemudian juga ada kuasa hukum FINA, Mbak Dewi Intan. Terima kasih saya selalu. Terima kasih.